Bunga tarap-tap Seperti inilah kami masyarakat Desa Pahampangan, Kecamatan Padang Betung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan dalam mengolah buah tarap Buah tarap akan kita olah menjadi samut tarap dan bingka tarap Bingka salah satu sajian khas masyarakat Kalimantan Selatan di bulan puasa Untuk samut tarap, buah tarap muda harus kita rebus terlebih dulu sampai matang Buah tarap yang sudah matang akan menjadi bahan isian kue bingka teman Seperti ini cara kami membukanya Buah tarap memang tak sepopuler buah nangka Namun manfaat dari buah tarap ternyata sangat menakjubkan loh Oh iya teman Buah berbau dan manis ini bila sudah matang dan dibuka harus segera dimakan Kalau tidak akan mempengaruhi rasanya menjadi tawar karena pengaruh udara Nama lainnya teroksidasi Selanjutnya bahan penting dalam pembuatan bingka yaitu santan grapa Untuk soal memaruhi grapa kita serahkan saja kepada bibi Lihat tangannya cepat dan terampil ya Jangan lupa siapkan juga telur bebek Telur bebek dipilih karena kandungan proteinnya lebih tinggi ketimbang telur ayam Jadi menggunakan telur bebek sebagai bahan bakunya menjadikan kue mengembang dengan baik dan sempurna Nah kalau santan sudah jadi terlebih dahulu kita harus memasak ya teman Memasak santan bertujuan untuk menghasilkan tahi lala atau ampas santan Sambil menunggu tahi lala jadi kita siapkan bahan yang lain yuk Kocok telur bebek secara kasar Artinya jangan terlalu tercampur lembut ya teman Kemudian masukkan gula Disusul dengan memasukkan tepung sedikit demi sedikit Aduk deh sampai tercampur Nah tahi lalanya sudah jadi nih Ya seperti inilah bentuknya teman Tapi rasanya sangat gurih sekali Lanjut Buah tarapnya kita masukkan juga ke adonan Buah tarap akan memberikan sensasi lain dan wangi khas pada kue bingkanya nanti teman Jadi kita masukkan yang banyak ya Nah jika tahi lala sudah dingin langsung saja kita masukkan ke dalam adonan Dan aduk sampai rata Adonan siap untuk dibakar Ini nih yang unik dari kue bingka daerahku Cara memasaknya dengan cara dibakar dari bawah maupun atas kue Membakarnya pun menggunakan arang kayu Jadi kue bisa matang merata deh Karena permukaan bingka ditutup dan diberi barah Aromanya menjadi legit dan ada semburat gosong yang wangi Giliran sama tarapnya nih karena tarap rebusnya sudah matang Setelah direbus selanjutnya kita kupas buat tarapnya kemudian potong-potong deh Bahan lainnya yaitu beras harus disengrai terlebih dahulu Beras yang sudah berubah warna lalu ditumbuk sampai halus kasar Beras dapat membantu fermentasi tarap Supaya tarap awet untuk dimakan sampai lima hari ke depan teman Dengan kata lain beras berfungsi sebagai bahan pengawet alami pada buah tarap Unik bukan? Yuk lanjut Buah tarap yang sudah dipotong dilumuri dengan tepung beras ya teman Iya seperti ini sampai rata ya Jika sudah semua tinggal goreng deh Awas minyaknya panas sekali Hati-hati ya teman Samut tarap goreng ini sangat panik Masa tuh Rasanya sih mirip daging atau dendeng Kalau enggak percaya teman di rumah harus mencobanya sendiri Sipul Sudah berubah warna nih Kita angkat yuk Pas sekali kue bikanya juga sudah matang Dan dadah Kue bikanya dan samut tarap alasi pulang Terima kasih sudah menonton!